Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Navigable Aquaduct adalah salah satu jenis infrastruktur yang mengizinkan pelayaran di atas aquaduct atau jembatan air. Selain sebagai kanal untuk mengalirkan air, jembatan air juga bisa dilalui kapal barang hingga kapal penumpang. Dengan adanya jembatan air, kapal dapat berlayar tanpa hambatan melewati bukit, lembah, bahkan di atas jalan. Berikut adalah beberapa jembatan air di dunia. Jembatan Sart Canal Kanal Ducenter adalah sebuah jalur air yang terletak di Wallonia, Belgia, dengan total panjang mencapai ratusan kilometer. Pada kanal ini terdapat Sart Canal Bridge yang konstruksinya dimulai pada tahun 1998 dan selesai pada tahun 2002. Panjang jembatan kanal Sart adalah 490,8 meter, lebarnya 46 meter, serta memiliki kedalaman 7,1 meter. Sart Canal memiliki kapasitas menampung air hingga 80 ribu ton serta mampu dilewati kapal dengan berat 1.350 ton. Adanya jembatan ini memungkinkan jalur navigasi air melewati simpang jalan utama, yaitu N55 dan N535, di Belgia. Layaknya jembatan flyover, Sart Canal ini dibangun di atas jalan raya serta taman kota. Pada kanal Ducenter, terdapat panjang 112 kilometer dengan ketinggian yang berbeda-beda, yang puncaknya setinggi lebih dari 300 meter. Karena itulah, di bagian ujung Sart Canal terdapat lift kapal yang bernama Strapi Tiu Boat Lift, yaitu berupa lift khusus untuk menaikan dan menurunkan kapal. Strapi Tiu Boat Lift dibangun untuk menghubungkan sungai Mius dan sungai Skeld yang memiliki perbedaan ketinggian sekitar 73 meter. Dalam sejarahnya, lift kapal ini dirancang selama program modernisasi kanal Ducenter untuk menggantikan sistem lift kapal yang sudah tua. Konstruksi dimulai pada tahun 1982, pembangunannya memakan waktu selama 20 tahun, dan selesai pada tahun 2002. Untuk ukurannya, memiliki tinggi 110 meter, lebarnya 75 meter, panjangnya 135 meter, dan semenjak dioperasikan tiap harinya dilewati sekitar 15 kapal per hari. Strukturnya terdiri dari dua chamber independen yang berdimensi 112 meter x 12 meter yang bergerak secara vertikal pada bagian hulu dan hilir sungai. Chamber bergerak dengan kecepatan 5 km per jam, sehingga waktu total yang dibutuhkan agar sampai di ketinggian 73 meter adalah sekitar 7 menit saja. Dan karena memiliki nilai arsitektur yang tinggi serta dikelilingi oleh pemandangan yang sangat indah, menjadikan lift kapal ini sebagai objek wisata favorit di Belgia. Magdeburg Water Bridge Jembatan air Magdeburg merupakan jembatan air yang terpanjang di dunia. Jembatan Magdeburg terletak sekitar 1000 km dari kota Berlin yang membentang di sungai LB dan menghubungkan dua kanal, yaitu Midtelan Kanal dan LB Havel Kanal. Untuk panjangnya, jembatan memiliki total panjang 1091 meter, lebarnya 26 meter, yang terdiri dari dua bentang, yaitu bentang pertama panjangnya 350 meter, sedangkan yang kedua panjangnya 641 meter. Pembangunan jembatan ini juga menandakan bersatunya kembali wilayah Jerman Barat dengan wilayah Jerman Timur. Jembatan Magdeburg dibangun berdasarkan konsep Buoyanci, sehingga memungkinkan jembatan tetap menerima tekanan yang sama meskipun kapal yang melintas memiliki berat yang berbeda. Jembatan dapat dilewati tongkang dengan muatan maksimum 1.350 ton, dan adanya jembatan ini juga mampu meningkatkan jumlah muatan kapal per tahun sekitar dua kali lipat. Sebelum adanya jembatan Kanal Magdeburg, kapal harus menempuh jalan memutar sejauh 12 km, lalu menggunakan lift kapal yang bernama rotensi. Selama bertahun-tahun, semua lalu lintas pelayaran melewati lift kapal ini. Lift kapal rotensi dapat memindahkan kapal di ketinggian air yang memiliki perbedaan 16 meter. Namun saat ini, lift kapal rotensi hanya digunakan dalam skala kecil saja, yaitu untuk kapal rekreasi dan perahu kecil. Untuk melewati lift kapal rotensi tersebut, dibutuhkan waktu lebih dari 20 menit, dan berat kapal yang diizinkan maksimal 1.000 ton. Nevida Krabbersgat Nevida Krabbersgat adalah jembatan air yang terletak di Nhuizen, Belanda. Nevida dibangun di atas jalan N302 yang berfungsi sebagai jalan pintas yang menghubungkan dua danau, yaitu Danau Markermir dan Danau Ijeselmir. Tujuan utama pembangunan jembatan adalah untuk mencegah kemacetan kendaraan serta kapal. Pembangunannya dimulai pada tahun 1995 dan selesai pada tahun 2003. Nevida ini memiliki sistem kunci di kedua arahnya dan berfungsi untuk mengatasi perbedaan ketinggian air di kedua danau itu. Di antara kedua kunci, terdapat chamber dengan panjang 125 meter, lebarnya 12,5 meter. Jembatan dapat dilewati kapal berukuran besar sesuai dengan CMT Kles, yaitu klasifikasi ukuran kapal yang dapat beroperasi pada sistem transportasi di Eropa. Akuadak Bria Akuadak Bria adalah jembatan air yang berlokasi di kanal Bria yang melintasi sungai Loire di Perancis. Jembatan air ini memiliki panjang 662 meter dan merupakan navigable akuadak terpanjang di dunia yang memegang rekor lebih dari 100 tahun, mulai dari tahun 1896 hingga 2003. Akuadak Bria dibangun di atas 14 tiang pondasi yang berisi lebih dari 13.000 ton air dengan kedalaman 2 meter dan memiliki lebar 6 meter. Karena hanya memiliki kedalaman 2,2 meter saja, sehingga akuadak Bria ini hanya dapat dilewati kapal yang memiliki draf 1,8 meter saja. Di bagian sisi kanan dan kiri akuadak, terdapat jalur untuk berjalan kaki, sehingga lebar total akuadak ini adalah 11 meter. Pembangunan jembatan dikerjakan antara tahun 1890 hingga 1896 dan merupakan bagian dari kanal Loire yang memiliki panjang 196 kilometer. Karena hal itulah, akuadak Bria menjadi monumen bersejarah di Perancis serta merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di Perancis. Ponsis Light Aquadak Ponsis Light Aquadak adalah jembatan air yang terpanjang dan tertinggi di Inggris serta merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Dibutuhkan waktu selama 10 tahun dalam pembangunannya, mulai 1795 sampai 1805, serta pada waktu itu dianggap sebagai proyek paling ambisius dan inovatif. Meskipun jembatan air ini telah berusia ratusan tahun, namun masih berdiri kokoh dan masih beroperasi. Awal mula pembangunan jembatan air adalah untuk menggabungkan dua desa yang terhalang oleh lembah dan sungai. Dengan adanya jembatan ini, mampu menjadi serana transportasi air yang sangat efektif. Jembatan air memiliki panjang 307 meter dengan ketinggiannya 38 meter. Kemudian jembatan ini ditopang oleh 19 pilar yang berjarak 16 meter. Untuk total lebarnya hanya 3,4 meter, termasuk jalur pejalan kaki, sehingga hanya bisa memuat untuk satu kapal saja. Kini fungsinya bukan sebagai serana transportasi air, akan tetapi lebih sebagai tempat wisata. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton